Intro Penjabat Gubernur Jambi Haji Irman menyatakan bahwa Nawacita harus menjadi rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan agar program pembangunan yang dirancarakan sinkron dengan Nawacita Irman mengharapkan agar dengan adanya revolusi mental Nawacita dan Trisakti bisa betul-betul diwujudkan Irman mengungkapkan sejak awal menjadi penjabat Gubernur Jambi dirinya telah menginstresikan seluruh SKPD untuk menjadikan Nawacita sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan provinsi Jambi tahun 2016 Irman kembali menekankan harapannya dengan diadakannya acara tersebut yakni agar yang hadir bisa menularkan dan menggelarakan revolusi mental kepada masyarakat sehingga revolusi mental semakin menyebar luas untuk kita pembangunan di Indonesia lebih efektif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomian serta kesejahteraan masyarakat di NKRI ini terutama di provinsi Jambi untuk provinsi Jambi sekali lagi saya hari pertama bertugas di sini sudah saya arahkan melalui BAPERDA dan rekan-rekan dari SKPD program 2016 harus kita sesuaikan kita luruskan bisa mengarah kepada merujuk kepada Nawacita sekarang kita bicara kelaksana ini sebelumnya asisten deputi bidang kepemudaan kemenko PMK suara masa dalam sambutan yang menyampaikan gerakan nasional revolusi mental ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik mandiri secara ekonomi dan berkeperbadian secara kebudayaan suara masa menyatakan tiga nilai yang dikedebankan dalam revolusi mental yaitu integritas, eton kerja, dan gotong royong dari kota Jambi tim Liputan Jambi 28 TV mengabarkan saya hadir di sini saya hadir di sini hari pertama dan saya nyatakan